Kepolisan Resort Kota Besar Makassar akan melakukan rekayasa lalu lintas saat malam pergantian tahun baru 2024 pada minggu 31 Desember 2023 mendatang. Sebanyak 11 ruas jalan yang akan ditutup, yakni sepanjang jalan Jenderal Sudirman ke arah barat mulai dari persimpangan R.A. Kartini. Kemudian jalan Jenderal Sudirman sampai dengan persimpangan Jalan Haji Bau. Sepanjang jalan Dr. Ratulangi ke arah barat mulai dari persimpangan Jalan Haji Bau, Dr. Ratulangi sampai dengan persimpangan Jalan Pajonga Daeng Ngale dan Kakatua. Kemudian sepanjang jalan Boto Lempangan ke arah barat mulai dari persimpangan Jalan Tamrin Bonto Lempangan sampai dengan persimpangan Jalan Emisalan. Tak sampai di situ, sepanjang jalan Sultan Hasanuddin ke arah barat mulai dari persimpangan Jalan Arif Red sampai dengan persimpangan Jalan Patimura. Kemudian sepanjang Jalan Lamadu Keleng ke arah barat mulai dari persimpangan Jalan Abdurrahman Saleh Jalan Lamadu Keleng sampai dengan persimpangan Jalan Datu Museng Sementara itu selain merekayasa lalu lintas, polisan resort kota besar Makassar akan menyiagakan pengamanan sebanyak 1.200 personil yang disebar di seluruh wilayah kota Makassar termasuk pusat keramain Jadi ada kurang lebih 11 titik, ada 11 titik yang sudah disosialisasikan ada 11 titik jalan yang akan dilakukan rekayasa lintas rekayasa lintas ini kan kita melihat kondisi nanti di lapangan apabila memang diperlukan kita akan tutup tapi kalau misalnya jalan ternyata situasi masih bisa berjalan ya kita tentunya akan tutup ada pemberlakuan nanti akan ditutup pulpan telos hari? ya kita melihat situasi dan kondisi di lapangan apabila nanti tentunya berdasarkan konsentrasi keramain di CPI dan sekitarnya di jalan penghibur, kemudian masyarakat masih tertib kemudian jalan juga masih bisa dilalui akhirnya kita akan buka jalan itu tapi kalau misalnya memang situasinya tidak memungkinkan akhirnya kita akan lakukan penutupan telos hari ini dari Makassar, Rus Mawandirara, Herald Susel melaporkan